Ketika pria berambut pendek mendengar ini, dia mengecilkan lehernya dan menghela nafas. Pokoknya, aku sangat menyesalinya. Tempat ini bukanlah surga di bumi. Ini hanyalah api penyucian di bumi. Agen pembohong memberitahuku sebelum aku datang bahwa aku hanya akan mencuci piring ketika aku tiba di sini. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa mendapat 7 hingga 8 ribu dolar sebulan. Ketika aku datang ke sini, di restoran Indonesia, 8 orang bergegas mencuci mangkuk. Setelah itu, dia berkata kepada Tama, Saudaraku, bukankah kamu bertanya mengapa aku tidak pergi ke Los Angeles? Faktanya, Los Angeles lah yang pertama kali aku kunjungi. Setelah tiba dari Meksiko, rombongan besar dari kami bergegas ke Los Angeles terlebih dahulu. Setelah kami tiba, kami menemukan bahwa tidak ada pekerjaan dengan upah setinggi itu. Semua agensi penuh. Aku tidur di jalan di sana selama lebih dari 10 hari. Aku hanya bisa makan makanan bantuan setiap hari. Makanan bantuan hanya cukup untuk membuatku kenyang sepertiganya. Kemudian aku tidur di jalan. Seorang pria yang kutemui mengatakan persaingan di Los Angeles sangat ketat. Mengapa tidak datang ke New York dan mencoba keberuntunganmu? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. Jaraknya sangat jauh dari pantai barat ke pantai timur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pria berambut pendek itu terkekeh. Aku datang dengan kereta api. Itu sangat jauh sekali. Berkat mengikuti beberapa tunawisma Amerika. Mereka berlarian di kereta sepanjang hari. Jadi kami mengikuti sampai ke New York dan tangan kami kosong. Setelah datang ke New York, aku sangat menyesali betapa makmurnya New York. Di kota sebesar ini, selalu ada tempat untukku tinggal, bukan? Kemudian aku berpikir untuk mencari pekerjaan di Indonesia Town dan aku menemukan pekerjaan. Mengantarkan makanan dari restoran Indonesia. Tapi aku tidak punya mobil, jadi aku tidak bisa mengantarkannya dengan berjalan kaki. Jadi aku mencoba mencuri sepeda, dan aku ditangkap. Tama tersenyum tipis dan berkata, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Pria berambut pendek itu berkata dengan sedih, Bagaimana aku tahu? Tidak ada gunanya di penjara atas apa yang telah kulakukan. Tidakkah kamu tahu bahwa penjara hampir penuh sesak? Jika imigran gelap melakukan pencurian kecil-kecilan, kemungkinan besar mereka akan dipenjara selama beberapa hari. Aku dibebaskan. Awalnya aku mengira mereka bisa memulangkanku. Tapi ternyata mereka terlalu malas untuk mengurusnya sekarang. Setelah aku dibebaskan, aku harus tidur di jalanan. Aku harap aku tahu bahwa tempat ini benar-benar sampah. Aku akan terbunuh. Aku juga tidak akan datang. Tama mengangguk dan berkata, Jika kamu dapat menemukan kesempatan, kembalilah ke Indonesia. Tidak, pria berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku ingin kembali, tapi aku tidak punya paspor, aku tidak punya uang, dan orang-orang ini tidak akan mendeportasiku. Jadi bagaimana aku bisa kembali? Aku tidak bisa mengambil rute yang sama untuk pulang. Biaya perjalanan ini lebih dari 10,000 dolar AS. Tama mengangkat bahu, kemudian kamu akan menemukan cara untuk menghemat lebih banyak uang untuk kembali. Pria berambut pendek itu hendak menangis. Saudaraku, aku baru saja menabung uang untuk waktu yang lama untuk datang ke sini. Dan membawa semua makanan yang belum pernah kumakan seumur hidupku sepanjang perjalanan. Jika aku menabung untuk waktu yang lama dan kembali lagi, apa aku dirugikan? Tama tidak bisa menahan tawa dan bertanya kepadanya, Apa yang kamu lakukan sebelum datang ke sini? Aku, pria itu terkekeh dan berkata, Aku telah melakukan segalanya di lokasi konstruksi, takeaways, pekerjaan santai, dan pertunjukan kelompok. Tama menganggu, dalam situasi ini, dia tidak melakukan hal penting. Kehidupan imigran gelap sangatlah sulit. Dalam keadaan normal, imigran gelap hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak bersedia dilakukan oleh masyarakat lokal tingkat terendah. Heidi adalah pemimpin di bidang keuangan di Hong Kong saat itu. Namun sesampainya di Amerika, ia hanya bisa membuka usaha. Tinggal di kedai angsa panggang, apalagi orang biasa yang tidak memiliki keahlian khusus. Saat ini, pria berambut pendek berkata pelan pada dirinya sendiri. Tapi sejujurnya, aku sangat ingin kembali jika aku bisa. Tempat ini sangat berbeda dari yang kubayangkan. Saat ini, beberapa imigran gelap lagi dibawa oleh polisi. Mereka semua dimasukkan ke ruang tahanan. Salah satu polisi berkulit kuning memandang Tama dan berkata, Vicky, keluarlah bersamaku. Pria berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kenapa dia memanggilmu? Dia memanggilku. Tama mengangguk dan menyapa pria berambut pendek itu. Aku pergi. Pria berambut pendek itu berkata sedikit kecewa. Mengapa kamu membiarkan dia keluar begitu dia masuk? Polisi berkulit kuning itu menatap pria berambut pendek itu dan berkata tanpa ekspresi. Dia akan dipindahkan ke penjara Brooklyn. Pria berambut pendek itu terkejut, melihat ke belakang Tama dan berkata, Saudaraku, apakamu membunuh seseorang atau menyalakan api? Ku dengar penjara itu berantakan, jadi berhati-hatilah. Tama melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan berkata, Jangan khawatir, selamat tinggal. Polisi berkulit kuning itu membawa Tama ke area kantor. Di sudut yang sepi, dia berbisik kepada Tama. Tuan, direktur kami telah mengambil jalur cepat dan akan mengirim Anda ke penjara Brooklyn segera. Ada informan saya di sana. Ketika Anda tiba, Anda dapat menemukannya, namanya Edward. Seorang Brazil yang dikenal sebagai penjara Brooklyn yang tahu segalanya. Anda bisa bertanya kepadanya tentang situasi di dalam penjara. Katakan saja padanya bahwa Anda diperkenalkan oleh Andrew. Dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama denganmu. Oke, aku sudah mencatatnya. Tama mengangguk sedikit. Dia mengira polisi ini seharusnya adalah anggota jaringan intelijen keluarga Faye. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga Faye, pasti menghabiskan banyak uang. Mereka memiliki sumber daya manusia dan material untuk menjalin jaringan intelijen kita sendiri di Amerika Serikat. Pasti akan ada orang-orang dari Kongres, kantor polisi, dan lembaga pemerintah besar. Selain itu, demi keamanan dan kerahasiaannya sendiri. Jaringan intelijen ini harus dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Lapisan atas mengontrol ke bawah dan lapisan bawah berfungsi ke atas. Melompat ke perintah dan melaporkan tidak diperbolehkan. Bahkan banyak informasi sensitif harus diisolasi lapis demi lapis. Terkadang, hanya orang-orang di level tertinggi yang tahu bahwa mereka melayani keluarga Faye. Selain mereka, para petinggi tidak mengetahui sama sekali bahwa mereka sebenarnya adalah anggota jaringan intelijen keluarga Faye. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa jaringan intelijen ini cukup aman. Tak lama kemudian, Tama menjalani proses pemindahan penjara di Biro Imigrasi dan langsung dibawa ke penjara Brooklyn oleh polisi. Meskipun penjara Brooklyn tidak besar, namun terletak di Brooklyn, lingkungan paling kacau di New York dengan tingkat kejahatan tertinggi. Oleh karena itu, mayoritas tahanan yang ditahan di sini adalah penjahat serius. Dan sebagian besar dari mereka adalah anggota geng yang melakukan pembunuhan, pembakaran, perampokan, dan pengedaran obat terlarang. Dalam sistem penjara New York, penjara Brooklyn memiliki lingkungan yang paling berantakan dan terburuk. Hampir semua sipir penjara enggan bekerja di penjara ini. Ketika Tama dibawa ke penjara Brooklyn, dia melalui proses penerimaan yang cepat dan dengan cepat ditugaskan ke bangsal pertama penjara. Karena penjara Brooklyn terletak di daerah perkotaan, ini adalah bangunan independen bertingkat yang seluruhnya tertutup. Tidak ada taman bermain terbuka, jadi tempat umum dan area aktivitas dalam ruangan berada di tengah-tengah seluruh bangunan. Di kedua sisi tempat umum terdapat bangsal pertama dan bangsal kedua. Narapidana di kedua bangsal tersebut hanya bisa bertemu saat makan dan beraktivitas. Setelah Tama menyelesaikan formalitas dan berganti pakaian menjadi seragam penjara, dia mengambil perlengkapan mandinya dan mengikuti penjaga penjara ke area penjara pertama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.